kembali lagi di channel youtube guys project video kali ini gua akan mereview satu barang yang selalu gua pakai tiap hari apa itu Mari kita lihat nah ini dia iPhone SR atau iPhone XR Oke ini HP ini daily driver gua dan gua pakai kurang lebih udah 3 tahun setengah gimana kondisinya dalamnya yuk kita lihat oke nah ini apa ya Oke bisa disini masih cek masih ada gantung garansi semua dan ini gua beli tiga tahun lalu dari tiga tahun setengah dan ini semua masih lengkap semua dan masih bagus oke ini Oppo nightmare mengurus semua 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 seutuh ini HP gua pakai udah ketiga tahun setengah Dan gue memang untuk pakai daily driver gue Gue memang sangat hati-hati Jadi selalu gue pakai casing Dan gue selalu pakai anti gores Dan benar-benar semuanya gue pakai yang original Kenapa? Ya karena gue tidak ingin menyusahkan diri gue sendiri Oke mari kita lihat di dalamnya Oke jadi bagaimana kondisinya setelah 3 tahun pakai Gue sih feel masih nyaman ya Karena gue sih jujur Selama 3 tahun setengah gue pakai ini Nggak ada sama sekali masalah Ya ada sih 1x 2x Cuman kayak trouble-trouble nge-lag-lag dikit Itu pun jarang banget gitu Dan gue benar-benar puas dengan kinerja iPhone iPhone XR ini gue benar-benar puas gitu Dan gue selama pakai 3 tahun setengah Gue sejujurnya tidak ingin ganti sih Cuman dikarenakan ada sedikit masalah Nah masalah ini yang akan gue bahas nih Dan masalah itu ya sebenarnya di satu sisi sih ya bisa diselesaikan Cuman menurut gue ya Selama gue pakai 3 tahun setengah Sepertinya gue harus upgrade iPhone gitu Nah nanti gue juga akan buat video Gue upgrade iPhone apa Tapi di video ini Kita akan bahas ini dulu Oke bisa dilihat ini iOSnya udah 16.2 iPhone XR Nah baterai service Ini kurang lebih baterainya gue tuh 77 ya 3 tahun setengah Sekitar Turun 77% Dan itu lama banget sih Gue udah pakai 2 tahun baru turun sekitar 90-an waktu itu Baru di kurang lebih 1 tahun belakangan ini Agak cepat sih Oke Nah gue beli yang kapasitas 64 Sekarang sisa 13 Oke Jadi Ini iPhone ini gue beli di iBook Waktu itu gue beli sekitar harga 13 juta Gue beli di iBook Nah waktu itu gue milih 64 Kenapa? Ya karena gue pikir yang paling murah 64 Dan sejujurnya 64 Waktu gue pakai kemarin-kemarin Dalam waktu 2 tahunan itu Tidak pernah ada masalah Kenapa? Karena gue belum buat konten guys Nah setelah gue memutuskan untuk buat konten Kurang lebih setahun belakangan Nah disitulah mulai muncul masalah Jadi mulai Memori Gak cukup lah ketika Mau ngerender Apa video Sering kali Harus Delete banyak aplikasi Juga delete banyak file gitu Dan itu cukup merepotkan sih Nah jadi Selama gue pakai Kurang lebih 3 tahun setengah ini Permasuhan gue yang paling fatal itu adalah di memory Jadi untuk Saran aja sih Untuk kalian yang memang nonton video ini Coba kalian misalnya beli iPhone Cari yang memory bener-bener pas untuk kalian gitu Nah kalau misalnya kalian sering buat video Untuk memang masuk ke konten YouTube atau TikTok Minimal sih gue saranin 256 Karena kan sekarang kayak iPhone 13 Dan 14 Itu kan udah minimalnya 128 ya Jadi Menurut gue sendiri 128 tuh udah cukup gede sih Jika kita pakai yang pemakaian yang normal-normal aja gitu Kayak pakai chat Atau pakai untuk cuma foto-foto biasa Masuk ke story Instagram Itu sih wajar-wajar aja Maksudnya Secara Memory sih masih cukup pasti Karena Memory 128 Untuk sekarang nih udah cukup gede ya Dan IOS sendiri tuh Makan Sistemnya udah kurang lebih 11GB Yang tadi gue cek Nah Tapi untuk kalian yang misalnya sering pakai untuk Konten Atau pakai untuk Apalah Yang berat-berat begitu Video di iPhone tuh gede banget guys Berapa detik aja udah bisa sampe Puluhan Puluhan mega gitu Dan itu Ketika kalian cuma punya 128 Itu tuh bener-bener Kecil banget menurut gue Jadi Usahain kalo bisa beli yang 256 Atau 512 lah kalo emang itu Nah Jadi Menurut gue iPhone XR ini Untuk di tahun 2023 ya Kan ini kan Gue dengernya Tahun 2022 kemarin iPhone XR cukup Laris ya Dicari orang gitu Second-secondnya Dan secondnya tuh Disaran harga 5-6 juta Tergantung barang sih Dan ini Gue juga masih bisa jual Harga 5,5 gitu Karena kondisinya juga masih oke Nah jadi Menurut gue Beli iPhone tuh cukup Menguntungkan sih Karena gue beli 13 juta Dan gue jual Bisa dapet harga minimal 5 juta gitu Dan itu cukup menguntungkan Kenapa? Ya gue Oke lah Beli HP baru emang harus nambah gitu Tapi menurut gue itu cukup Cukup worth it gitu Karena Nambahnya pun gak terlalu banyak Dan Ketika kita beli iPhone baru Juga banyak Langsung Langsung bisa connect gitu kan Dan itu juga Gak perlu ribet Kalau Orang bilang misalnya Eh gimana sih Pake Pake iPhone gitu Gue jujur Pake iPhone ini pertama kali Gue sebelumnya Gue anak Android banget gitu Pake Pake yang Ya Biasalah Merk brand yang Yang gede di Android gitu Cuman Ketika gue pake iPhone Gue jujur Sangat-sangat puas Kenapa? Karena pertama Gue orangnya emang simple gitu Jadi iPhone ini emang simple gitu Kondisinya Nah Cuman begini doang Udah Gak usah macem-macem Dan Yang gue suka adalah HP yang emang Smartphone yang emang Gak lemot gitu Jadi tiap hari itu Gue pake Aman-aman aja Karena kalo Smartphone udah lemot Itu udah males banget guys Karena Kenapa? Karena Yang tiap hari kita pake Kalo lemot itu Bener-bener Mengganggu Aktivitas kita gitu Dari misalnya Mau ngecet lah Mau apa Atau mau buka Aplikasi apa Mau apa itu Bener-bener Mengganggu gitu Dan Ketika Gue beli iPhone ini Gue sangat-sangat Kaget gitu Bahwa Perpindahan Dari misalnya Kita buka kayak Aplikasi Apa ya Kayak misalnya Ini deh Kita tar gini Nah Perpindahannya tuh Bener-bener cepet Dan Dan alus banget Nah itu yang Yang gue suka Dari ekosistemnya Di iPhone ini Dan Gue jadi Akhirnya ketagihan Pake iPhone lagi gitu Gue beli iPhone selanjutnya Nah itu sih Jadi Kalau kalian yang Lagi ngeliat video ini Dan lagi bingung Mau beli iPhone apa enggak Ya mungkin itu bisa jadi Sebuah Solusi sih Dan juga Kalau misalnya kalian Punya budget lebih Ya Coba kalian Pilih iPhone yang Memorinya cukup Cukup besar Karena itu Membantu ketika kalian Pake Dalam jangka waktu lama Kayak Mungkin minimal 4 tahun Dan itu Bantu banget gitu Dan kalian kalau misalnya Ada budget lebih juga Beli yang seri Seri yang Emang Kalian Bisa beli gitu Kayak seri pro gitu kan Atau Atau pro max gitu Jadi Kalau emang Gak bisa beli yang Seri pro atau pro max Yaudah beli yang Apa B seri Atau Seri yang paling Paling dasar juga Ini udah oke gitu Dan Menurut gue Beli iPhone juga Oke gitu Di 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 paketnya bari Nah Palingan itu doang sih Yang mau gue review Dari Dari XR Kalau misalnya Kalian punya Punya Komentar Atau punya Masukan lain Ya tulis aja Di kolom komentar Nanti Bisa kita bahas sama-sama Oke Jadi Itu sih Review singkat Dari HP ini Karena kalau spek Ya gue sih Pasti akan Kalian bisa lihat sendiri lah Di Di mana namanya Di google Speknya gimana Ya kan Tapi untuk Pengalaman Memakai iPhone ini Naik Itu doang yang bisa gue share Di video kali ini Oke guys Semoga membantu Thank you Selamat menikmati Terima kasih.